Studio East Radio 88,1 FM 88,1 FM 88,1 FM 88,1 FM Studio East Radio Oke, selamat pagi semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, terima kasih hari Sabtu Sudah mau meluangkan waktunya Untuk hadir dalam webinar pagi hari ini Mau tes suara dulu dong, suara saya Kedengeran nggak? Lancar dan jelaskah? Lancar Oke, terima kasih Cuma mau ngetes aja pagi-pagi hari ini ya Sudah berapa orang yang benar-benar sudah wake up Dan siap untuk bersama-sama di webinar post pay pagi hari ini ya Nah, sebelum kita mulai Ada beberapa rules mengenai webinar hari ini Untuk mic-nya boleh tolong dimatikan Tapi video boleh dinyalakan Kalau sudah, nanti kalau ada sesi tanya-jawab Boleh dilakukan melalui raise hand Dan akan dijawab setelah tiga pertanyaan Jadi nanti kami yang akan Menghidupkan dan mematikan mikrofonnya ya Terima kasih Kita segera mulai aja sekarang Selamat pagi Selamat datang di webinar post pay Bersama dengan One Broadcasting School Dan juga post pay ya Bertenangkan nama saya Anissa Rilia Dan saya akan membantu webinar ini selama satu jam ke depan Hari ini kita akan sharing seputar public speaking for millennials Bersama dengan Vivi Novidia Siapakah Vivi Novidia? Beliau merupakan owner dari Number One Broadcasting School Certified Public Relations Humas de Kranas de Jawa Barat Dan juga merupakan seorang public speaking trainer Jadi memang sudah pas banget nih Untuk ngajar pagi hari ini mengenai public speaking for millennials Nah, tapi sebelumnya kita akan mendengarkan dulu penjelasan mengenai apa itu post pay Yang bisa membuat webinar ini bisa berjalan pagi hari ini ya Dan untuk itu kami sudah ada bersama dengan Bapak Pupung Setiawan Sebagai Kepala Kantor Post Bogor Selamat pagi Bapak Pupung Selamat pagi Mbak dan semuanya Oke, baik Bapak silakan Kami persilakan Bapak untuk memperkenalkan post pay Dan apa manfaatnya untuk para millennial sebelum mereka belajar mengenai public speaking Silakan Pak Pupung Oke baik, terima kasih waktunya Assalamualaikum Wr. Wb Post pay sebelumnya adalah Aplikasi pembayaran aneka tagihan yang dilayani di kantor post Itu dibuat kurang lebih di awal tahun 2000an Sering kekembangannya waktu Maka post pay dikembangkan menjadi rekening Rekening giro oleh pos Indonesia Yang kemudian juga Sesuai dengan izin dari BI Bisa digunakan sebagai sarana pembayaran atau transfer Uang antar bank di seluruh Indonesia Juga post pay bisa digunakan sebagai alat pembayaran Dan transaksi-transaksi virtual Seperti virtual account yang dimiliki oleh aneka perbankan Maupun untuk belanja online Seperti Tokopedia, Bukalapak, dan lain sebagainya Keunggulan dari post pay ini adalah Satu, mudah untuk digunakan Sangat user friendly Kemudian sudah ada izin BI-nya Sehingga kita bisa menggunakan post pay Untuk kirim uang Melalui jaringan ATM bersama Ke semua bank yang ada di Indonesia Kemudian post pay ini berbasis rekening Yang tidak dikenakan biaya ATM bulanan Namun untuk penggunaannya Transfer uang ke perbankan Itu dikenakan biaya seperti penggunaan ATM di ATM bersama Biayanya sekitar Rp6.500 Dan post pay ini juga memiliki fitur-fitur yang Lebih lengkap dibandingkan dengan pesaing-pesaing yang ada Karena layanan-layanan belanjanya Itu sangat banyak Memang masih ada kekurangan Jadi post pay belum bisa digunakan sebagai sarana belanja Di banyak meresan yang ada di Indonesia Tetapi untuk seperti anak-anak milenial sejaman sekarang Yang biasa belanja online Itu bisa digunakan dengan sangat mudah Untuk melakukan pembayaran-pembayaran perbelanjaan Awalnya post pay itu dilakukan dedicated Hanya ada di kantor post-kantor post yang ada di Indonesia Saat ini post pay, aplikasi post pay Bisa di download di Play Store Maupun di Google Play Di Google Play, maaf Dan app store Sangat mudah sekali Cukup Mendaftarkan KTP elektronik yang dimiliki oleh Teman-teman semua Dan kemudahan-kemudahan lainnya Yang mungkin bisa didapatkan ketika kita menggunakan post pay tersebut Karena kalau kita bercerita Hanya membayangkan mungkin agak sulit Tapi nanti kalau misalkan Teman-teman di Sini Mau melakukan Instalasi aplikasinya Kemudian mendaftarkan untuk penggunaannya Mungkin akan lebih Bisa merasakan Kemudahan-kemudahan Dari aplikasi post pay Dan tidak ada salahnya Teman-teman di sini semua Mau mencoba Untuk download aplikasi dan instalasinya Kami akan bantu Terkait kesulitan-kesulitan yang terjadi Pada saat mendotot atau menginstal aplikasi post pay-nya Jadi aplikasi post pay ini adalah pengembangan dari produk PPOB Yaitu Payment Point Online Banking Yang awalnya dibuat oleh POS Indonesia Kemudian diikuti oleh berbagai perbankan Untuk melakukan pembayaran-pembayaran listrik dan PDAM Itu pada awalnya Kemudian berkembang menjadi pembayaran-pembayaran Untuk cicilan atau angsuran Pembiayaan kendaraan mobil maupun motor Kemudian berkembang lagi Untuk pembayaran atau pembelian pulsa Kemudian berkembang lagi Untuk berbagai pembayaran Termasuk pembayaran tiket dan segala macam Kira-kira Tidak banyak Mbak Anissa yang bisa saya sampaikan Lebih enak kalau teman-teman itu Bisa download aplikasinya Saya bawa flyernya Karena tidak boleh PPT tadi Ini teman-teman Kalau di app store Ini tinggal cari aja post pay dengan logo seperti ini Dulu namanya PGM atau PostGiro Mobile Kemudian aplikasinya kami sempurnakan Menjadi aplikasi post pay Karena awalnya Yang punya rekening giro post Di Indonesia adalah Kantor Post Karena dulu kantor post terkenal dengan Post dan giro Tetapi karena dulu masih manual Maka kami harus melakukan Pengembangan Sehingga aplikasi giro ini Bisa digunakan oleh semua masyarakat Indonesia Kemudian Untuk top up-nya Bisa dilakukan di Bank BCA Dan kantor post-kantor post Atau agen post yang tersebar Di seluruh Indonesia Itu kemudahannya Di hari minggu pun Kami sekarang sudah buka Jadi kantor post sekarang Buka layanan itu Kemudian berkembang 6 hari Sekarang kami harus membuka layanan Sampai dengan 7 hari Sehingga memudahkan teman-teman semua Yang akan melakukan top up Ataupun melakukan Konsultasi terkait penggunaan aplikasi Oke terima kasih Pak Pupung Aduh penjelasannya lengkap sekali ya Ini adalah Pak Pupung Sepiawan Yang merupakan Kepala kantor Post Bogor Mau mengingatkan sekali lagi Mohon maaf Mengingatkan sekali lagi Kepada para peserta Webinar pagi hari ini Jangan lupa Kalau yang belum registrasi Bisa klik dulu Di link yang ada di chat Ini sudah ada Boleh di cek Kolom chatnya Dan sebenarnya Seperti kata Pak Pupung tadi ya Pak Boleh langsung menuju App Store dan Play Store ya Pak Sekarang untuk mendownload Post Pay-nya Dan kalau mau Ada berbagai macam informasi Mengenai Post Pay ini Kita juga ada grup telegramnya Di Post Pay Mania Bogor Di sana suka bagi-bagi hadiah Dan juga membagikan Berbagai macam info Mengenai kemudahan Post Pay Dalam transaksi keuangan ya Pak Pupung ya Tanpa biaya administrasi Bisa transfer kemana aja Dan juga sangat mudah ya Terima kasih loh PT Pos Sudah membuatkan Post Pay ini ya Pak Pupung ya Baik itu tadi dia penjelasan Mengenai Post Pay Dari Pak Pupung ya Pagi hari ini Dan sekali lagi Jangan lupa untuk Daftar dulu Untuk yang belum registrasi Dan jangan lupa untuk download Aplikasinya Sekali lagi ada di App Store Dan di Play Store Dan kalau punya telegram Langsung aja di search Post Pay Mania Bogor Untuk join di Post Pay Mania Bogor Dan sekarang Kita kembali lagi Ke acara yang utamanya Yaitu adalah Public Speaking for Millennials Kenapa kita butuh Public Speaking Karena dengan Public Speaking Kita bisa Menyakinkan orang lain Mengenai ilmu yang kita punya Karena itu sekarang Kita akan ngobrol Sama pakarnya Sama ahlinya Yang sudah memiliki Sekolah Khusus Broadcasting Vivi Novidia Yang merupakan owner Dari Number One Broadcasting School Public Relations Channel juga certified Dan juga merupakan Humas Dekranas Dari Jawa Barat Dan juga merupakan Seorang Public Speaking Trainer Baik Tanpa harus menunggu Lebih lama lagi Kita coba panggilkan saja Mbak Vivi Novidia Yang sudah berkari Dalam dunia broadcasting Berdekade-dekade Ups Ketauan dong ya Berapa umurnya ya Mbak Vivi Selamat pagi Pagi Assalamualaikum Aduh Tetap cetar ya Pagi hari ini ya Untuk Post Pay Demi Post Pay Harus cepar sepanjang masa Betul Dan sekarang Mbak Vivi Mau ngajarin soal public speaking Ya Mbak Vivi ya Ya betul sekali Terima kasih Mbak Anissa Dari SA Radio Sebagai moderator kita Yang sangat Senang sekali gitu Acara ini Padahal kita nanti akan Sampai jam 5 sore Betul Baik terima kasih kesempatan ya Silahkan Mbak Vivi Dimulai saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagi kita semua Sampurasun Sampas Sampas Harus jawab dulu biar tahu ya Walaupun ditutup Walaupun dibuka Kameranya Tapi saya tahu bahwa ada jawabannya Berbeda 75 orang hari ini di Bogor ya Baiklah benar-benar Harap dong Baik Sebenarnya saya mengucapkan terima kasih Kepada Bapak Pupung Setiawan Selatku Kepala Kantor Post Bogor Pak Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya Dan PGM Post Indonesia Saat ini juga Post Pay Itu berkembang Seusia saya juga Pak Dari mulai Saya seperti umurnya Di bawah Anissa Dan Alhamdulillah Secara serentak Hari ini Kita bersama-sama Untuk Mensosialisasikan Post Pay Dengan cara yang luar biasa Yaitu kita Memberikan sebuah ilmu Yang sangat dipakai Oleh Semua Saat ini Yang berkembang di Modi Bisnis Sekolah Kampus Dan lain-lain Sebagainya Apalagi sekarang Harus ditambah ya Komunikasinya Tidak hanya Tidak hanya Verbal Non-verbal Offline Online Hybrid Wah Jadi itu punya Teknik-teknik tertentu Untuk menyampaikan Semua Komunikasi ini Dengan baik dan benar Kepada Para komunikan Atau lawan bicara kita Mungkin boleh di-share Tidak Anissa Boleh Sebentar ya Saya Vivi Novidia Sambil menunggu Saya Vivi Novidia Pak Pupung Perkenalkan Dan juga semua Millenials Yang ada di Bogor Hai Senang sekali Ini kayaknya Zilenial Bukannya Millenial lagi Ini ya Number one Broadcasting School Saya dirikan Hai Langsung disapa loh Iya loh Ini saya lihat Participantsnya Wah 58 Tambah terus Tambah terus Tambah terus Ini mumpung gratis Saya dibayarinnya Sama POSPE ya Jadi biasanya Saya Kalau ada Mau ngikuti kelas saya Itu bayarannya cukup mahal Jadi kalau ini Harus terima kasih Sama POSPE Baik Semangat Number one Broadcasting School Itu saya dirikan Pada tanggal 8 Bulan 8 Tahun 2008 Jam 8 malam Oleh wali kota pada saat itu Kalau saya tanya Wali kota pada saat itu Nanti jadi lama Karena kita waktunya Hanya satu jam Kenapa namanya Number one Broadcasting School You have to be number one Jadi dalam diri kita sendiri Ini para Peserta webinar pada hari ini Peserta webinar POSPE Tekankan pada diri Anda Bahwa I am number one Anda akan bertanya Lah kan ada senior kita Lah saya kan masih baru Saya kan masih newbie Saya masih SMA loh Saya masih SMK Saya adalah Baru berkecimpung Di dunia komunikasi Saya baru berkecimpung Di dunia bisnis It's okay Itulah awal kita Untuk menjadi nomor satu Jadi sebelum saya buka Screen-screen yang lainnya Anda bisa mendapatkan Tutorial public speaking Ini dimana saja Karena the world in your hand Semua sudah kita bisa pelajari Di dalam handphone kita Di dalam pergooglingan kita Si mbah google ini tuh Ya udah lengkap banget Tapi siapakah yang membuat Anda menomor satu Siapakah yang akan menjadi Mentor Anda yang paling baik Siapakah yang akan Mengevaluasi Anda Sebagai orang yang akan Menjadi nomor satu Punya senior Oke gak apa-apa Tapi tanamkan dalam diri kita Bahwa saya nomor satu Untuk diri saya sendiri Oleh karena itu Kalau kita mempunyai tanggung jawab itu Anda akan haus ilmu Karena Anda selalu ingin Menjadi nomor satu Tanpa arogansi di dalamnya Ya Jadi kita bersama-sama Untuk menjadi nomor satu Untuk diri kita sendiri Untuk pasangan kita Untuk keluarga kita Dan untuk Indonesia Pada umumnya Sepakat ya untuk itu dulu Makanya namanya Number one Broadcasting School You have to be number one We are not the first But we are number one Screen Screen lagi Nis Terima kasih Saya sudah diundang oleh Postpay Public Speaking for Millenials Kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim Yonis Public Speaking Berbicara di depan orang banyak Saya rasa Sekarang ini sudah nambah terus ya Pesertanya Alhamdulillah Semua yang namanya Public Speaking Berbicara di depan orang banyak Saya rasa di depan saya Sekarang ini Pasti punya rasa Percaya diri yang kuat Pasti bisa berbicara Di depan orang banyak Karena sekarang ini Semua bisa disosialisasikan Kalau Anda mengatakan bahwa Saya Tidak normal Saya disabilitas Wicara Atau tidak bisa bicara Karena kita bilang Mengatakan Tuna itu sekarang disabilitas ya Jadi saya sampaikan Bahwa Tuna sudah tidak dipakai lagi Tapi kita menyampaikan Dengan disabilitas netra Disabilitas wicara Orang berbicara aja Orang yang Tuna wicara saja Disabilitas wicara Dia bisa dengan berbahasa Isyarat Kita sebutnya itu nonverbal Atau dengan bahasa tulisan Kita sebutnya juga bahasa nonverbal Ini milenials ya Kalau disuruh berbicara Di depan orang banyak tuh Aduh aku takut Gitu Tapi giliran julid-julidan Giliran dia Berbicara nonverbal Ngetiknya Uh tangannya Gitu Harusnya jempol-jempolnya itu Sama seperti Mulutnya Saya lihai dengan jempol saya Saya juga lihai Berbicara dengan Bibir saya Mulut saya Jiwa saya Pikiran saya Dan semua harus Dipertanggungjawabkan Secara positif Harus dipertanggungjawabkan Secara agama kita Masing-masing Karena tidak ada Agama satu pun Yang mengajarkan kita Tidak baik So Buat apa Kalau sekarang Kita bisa berbicara Yang disabilitas Bicara saja Kepengen sekali Berbicara yang baik-baik Kenapa sih Kita harus berbicara Yang tidak baik Sepakati dulu itu Berbicara lah Yang positif Berbicara Yang baik-baik Berbicara lah Bahwa Postpay itu sekarang Oke Kita bisa Berbayar Dengan postpay ini Apapun Yang tadi telah disampaikan Oleh Pak Pupung Yuk kita mulai menggunakan Postpay Ini sangat positif Sebarkan kepositifan ini Kepada semua Teman-teman Millenials Anda Dengan Berbicara yang baik Dan benar Dan punya Knowledge yang baik Knowledge saya rasa Yang namanya ilmu Semua kompetensi itu Baik ya Anda sudah lulus SMA Atau sekarang masih sekolah Atau sekarang Baru saja lulus SMA Dan lain-lain sebagainya Karena saya tidak tahu Apa saja profesi Anda Masing-masing Tapi seluruh peserta Webinar Postpay ini Saya yakin Adalah orang-orang Yang sangat hebat Yang pertama Kenapa saya bisa yakin Berbicara seperti itu Yang pertama Anda mau mengikuti Webinar Postpay ini Berarti Anda haus Dengan ilmu Anda mau mengikuti Webinar Postpay ini Berarti Anda ingin tahu Seperti apakah Postpay itu Dengan banyaknya Komparasi-komparasi Yang sejenis Ya Yang sejenis ini Banyak sekali Tetapi Keunggulan-keunggulan Postpay Pasti berbeda Dengan yang lainnya Terutama untuk Millenial Yang pengennya tuh Gampang aja Gitu ya Nah ini sangat gampang Nah Biasanya ini nanti akan berkembang Dengan Dengan kita tanya jawab Saya akan cepat Karena saya akan Menerima beberapa Banyak Pokoknya saya pengen banyak ya Pertanyaan-pertanyaannya Karena kalau Untuk dunia MC Nah number one Broadcasting School ini Ada empat kelas MC Penyiar TV Penyiar radio Dan public speaking Penyiar TV Oke untuk jadi reporter Dan juga penyiar TV Variety show Maupun News anchor All about TV Communication Lalu untuk radio Bisa jadi sama reporter juga Nisa pernah jadi produser saya Yang sekarang menjadi MC dan juga moderator Pagi hari ini I miss you Nisa Beliau Bersama saya Waktu di Rase FM 102,3 Lalu Anda Mempunyai Niat yang baik Untuk mengetahui Apakah Kekurangan saya Agar menjadi Public speaker yang handal Lalu di kelas saya itu Ada public speaking Public speaking itu banyak ya Turunannya untuk menjadi Public speaker Untuk sidang Untuk jadi narsum Dan lain-lain sebagainya Yang sejenis Lalu MC MC bisa MC tradisional MC internasional MC MC event MC wedding MC dan lain-lain sebagainya Kenapa saya juruskan Agar Anda bisa expert Di satu bidang Bonusnya Kalau Anda expert Di dunia komunikasi Dengan berbagai bidang Boleh Asal Anda bertahun jawab Bahwa Satu persatu itu Anda bertahun jawabkan Secara Profesional Jangan maruk ya Ini kan kita di Sunda ya Semuanya kan Jawa Barat Terima kasih Postpay Kita berkembang di Jawa Barat ini Dan juga di Indonesia Kalau di Jawa Barat Pertahun jawabannya Ada di saya Untuk komunikasi Kita sepakati Bahwa Kita akan Lihai berbicara Terutama untuk Postpay Dan juga untuk Kompetensi-kompetensi Ilmu kita Yang sudah kita dapatkan Nah Ingat bertahun jawab Secara Nomor 1 Nomor 1 Kurang percaya diri ini Benar gak sih Ini kalau kita Offline tuh ya Saya biasanya Kalau offline itu 8 jam 1 hari 2 hari saya training Biasanya begitu Pak Pupung Mohon izin Pak Pupung Ini sebenarnya Waktu 1 jam itu Sangat kurang Pak Pupung Biasanya saya 2 kali 8 jam Minimal Nah biasanya itu Tidak self-confidence ya Kekurangan-kekurangannya Nanti kita akan Tambahkan pada saat Tanya jawab Tidak bisa presentasi Padahal Percaya diri ini Adalah sebuah payung besar Dimana turunannya Turunannya itu adalah Mungkin kita tidak Percaya diri Karena kurang tidur Mungkin kita tidak Percaya diri Karena memang Ingin tampil Walaupun Belum mumpuni Tapi tetap ingin tampil Karena uangnya besar V-nya lumayan Yang ketiga Kalau kita offline Mungkin kita salah kostum Yang keempat Pada saat kita bertemu Lawan bicara kita itu Ternyata seseorang Saat segmentasinya Di luar dari prediksi kita Pasti kita akan gempur Ya kan Aku deh Nanti berkembang pada saat Tanya jawab Tidak bisa presentasi Yang tidak bisa dipersiapkan sih Karena biasanya presentasi itu Selalu mengagumkan Slide by slide By slide By slide Kita lupa bahwa ada opening Kita lupa bahwa ada closing Dimana itu ada Terletak first impression Dimana di closing itu Terletak Bahwa kita harus Menanamkan pada lawan bicara kita Atau audience Atau peserta Yang mendengarkan kita Dia Menyimpan dalam pikirannya This is unforgettable moment Ini adalah moment Yang tidak terlupakan Pada saat Anda tampil Di depan saya Nah itu gak diperhatikan Biasanya kita sangat Memperhatikan itu Wah Sulit-sulit gitu materinya Agar terlihat pintar Nah secara tidak langsung Ada arogansi di dalamnya Gitu ya Terus faktor lingkungan Dari mulai lahir Sampai besar Mungkin lingkungannya itu Lingkungan yang Tidak mengajak Anda Untuk Extrovert Ini juga ada introvert Akhirnya membuat Anda itu malu Dulu Jaman dulu Jaman Pak Pupung Mungkin ya Pak Pupung Dulu kami mengatakan Bahwa silent is gold Sekarang silent is not gold Gold mah beli aja Kalau ada duit ya Jangan pakai silent Oke Atau malas berbicara Malas aku ya Aduh lagi PMS nih Aduh gak jadi telat nih Inilah yang membuat Menurut saya Menjadi seseorang yang Apa ya Terakumulasi sampai Banyak umurnya Akhirnya kekurangan-kekurangan Yang sangat kecil ini Akan menjadi besar Dan berdampak Small thing But this is big effect Untuk Anda Ya Jadi jangan Terlalu Bangga dengan Hal-hal yang semua ini ya Aduh aku tuh Kalau presentasi Udah teknis aja aja lah Kalau presentasi Pak Pupung aja Yang sudah biasa Berbicara depan orang banyak Jangan dong Pada saat Karena itulah tempat kita latihan Kapan kita menjadi Pembicara handal Kalau kita tidak Apa ya Inilah saya gitu Kita tidak Memamerkan diri kita Bahwa kita tidak Mengajukan diri kita Tidak memamerkan Memamerkan itu Konotasinya negatif Mengajukan diri kita Untuk saya yang Akan jadi pembicara Saya atas nama Postpay Saya adalah Spokperson daripada Postpay Begitu dong Jangan Menewe atuh Menewe atuh Menewe atuh Ya kapan kita latihannya Karena ajang itulah Yang akan kita perlukan Untuk kita latihan Ya Malas berbicara Karena PMS Karena gak kurang tidur Dan lain-lain sebagainya Saya tidak mau Anda mengkambing hitamkan Semua peserta Postpay ini Mengkambing hitamkan Pihak-pihak kedua itu Misalnya Sound systemnya jelek lah Ya Tidak dibayar dengan layak lah Yang depan saya itu Adalah orang yang Sangat saya musuhi Saya jadi malas berbicara Ya boleh-boleh aja sih Kalau yang itu ya Yang keempat Atau saya lagi PMS Saya Saya putus sama pacar saya Aduh Kenapa ya Kalau PMS itu Dijadikan kambing hitam Untuk Anda tidak mau Berbicara Kenapa ya PMS Membuat Anda tuh Drop shy Kalau kata milenial Sekarang ini Membuat Anda tuh Ah It's not my time To talk gitu Oke Atau ini bukan pekerjaan saya Saya di belakang meja Ingat Saya sekarang sedang Mentraining para manajer-manajer Yang dulunya di belakang meja Sekarang di depan meja Baru tahu Kalau ternyata Berbicara itu sulit Untung umurnya Masih gak terlalu banyak Kalau umurnya udah kebanyakan Agak sulit juga Tapi yang namanya Untuk menimba ilmu Tidak ada kata Stop dalam kehidupan kita Kecuali maut mengambil kita ya Semoga kita diberikan Kesehatan Lahir dan batin Diberikan umurnya panjang Atau kita newbie Kalau kita newbie Ya cari tahu dong Mengenai apapun ilmunya Terutama public speaking Karena apapun pekerjaan kita Harus disampaikan dengan Public speaking Dengan komunikasi yang baik Kalau kita contohkan Jack Ma Dia seorang pekerja online Yang di belakang meja Online Ya sis Apa sis Dan lain-lain sebagainya Tidak bertemu Aduh Ada yang bocor tuh Silahkan sambil mandi ya Oke Lalu Beliau akhirnya Harus Steve Jobs Harus Harus mandi jadinya saya Harus bisa berbicara Pada saat perusahaannya itu Menjadi perusahaan terkaya di dunia Akhirnya dia harus Menjadi public speaker yang handal Atau pola didik masa kecil Nah nanti Yang udah mau kita ya Kalau yang menikah Ini Nisa bisa di mute Iya Ini kita mute dulu semuanya ya Teman-teman ya Biar kita bisa kukus Sama ilmunya yang keren banget ini Jadi Kita bakal mute dari pusat Jadi sorry Nanti akan dibuka pada saat sesi tanya jawab Thank you Terima kasih Nisa Saya lanjutkan kembali Atau pola didik masa kecil ya Pola didik masa kecil Mungkin nanti Anda akan berkeluarga Yuk sering-seringlah mengajak anak-anak Anda untuk berbicara Jangan naik mobil diem Nonton TV diem Belajar diem Belajar disuruh sendiri No talking at all Tidak ada pembicaraan satu sama lain Jangan ya Yuk kita ngobrol yuk Atau diajakin ngopi-ngopi cantik Pada saat ngopi-ngopi cantik Saya ngajak Teh Anissa Teh Anissa sibuk dengan gadgetnya Saya sibuk dengan gadget saya Besok-besok gak akan saya ajak lagi tuh Saya sudah skip dengan orang-orang yang Mengajak saya untuk bertemu Meet up Ngopi-ngopi cantik Dan lain-lain sebagainya Sebangsa itu Saya tidak akan lagi mau bertemu Pada saat bertemu Lalu dia tidak mengindahkan saya Tidak terjadi komunikasi Tidak terjadi obrolan-obrolan Dimana obrolannya itu bisa berkembang Mungkin bisa menjadi sebuah bisnis baru Mungkin bisa menjadi sebuah Apa ya Apapun yang bisa kita buat Agar pembicaraan hari ini Bisa menjadi sebuah Kesempatan yang baik untuk masa-masa Yang akan datang Apapun Ya apapun Jangan Kita sudah rugi uang Rugi waktu Saya tidak punya waktu Dan lagi untuk bertemu Anda Jadi berbicara lah Karena dengan berbicara itu Kita bisa mengasah otak kiri kita Agar selalu kreatif Berbicara apa lagi ya Ini kiat-kiat ini bisa dipakai Pada saat kita menjadi pembicara Gak ada pertanyaan Atau ternyata kesanan teknis Slide yang gak bisa dibuka Kita bisa isi dengan Kreatifitas apa saja Yang bisa kita keluarkan Karena kita sering Berbicara di depan orang banyak Atau kita sering Mengajak lawan bicara kita Untuk selalu talkative Ya screen Ibu Nisa Slide Ini dia macam-macam ya Suka Hmm Ini kekurangan-kekurangannya Keringetan Suaranya kecil Atau contekannya terlalu banyak Atau gemper-gemper Itu liatnya sebelah kiri Gemper pisang di depan podium Solusi-solusinya apa Sekali lagi Saya akan mempercepat Nanti akan berkembang dengan Pertanyaan-pertanyaan Ya Karena ini sudah setengah sembilan Next Glosofobia Jangan terjadi pada Anda Karena glosofobia adalah Ketakutan berbicara di depan orang banyak Apakah itu Anda No big no no Anda tidak boleh mempunyai fobia Terutama glosofobia Fobia yang lain-lain aja juga Kita harus hindarkan Apalagi glosofobia ya Karena ini terjadi pada Pangeran Henry Akhirnya 2014 Dia mengendap penyakit ini Tiga tahun yang lalu Atau dua tahun yang lalu Kalau tidak salah Dia keluar dari istana Dan disetujui oleh istri tercinta Meghan Markle Keluar dari istana Karena dia gak mau jadi Spokesperson Dia gak mau jadi Pembicara di depan orang banyak Saking dia punya penyakit glosofobia Takut pisang ya Berbicara di depan orang banyak Jangan ditakuti Tapi kita pelajari Kenapa saya begini Yuk kita cari obatnya Salah satunya obatnya Ya ini sekarang Mengikuti webinar dari Post Sampai ya Next How to be a good public speaker Anda harus kuat Kuat ini saya yang bikin sendiri ya Quatsnya Jargonnya Kekuatan untuk anti takut Anda kuat ya Anda harus punya kekuatan anti takut Harus punya passion Harus punya self confidence Anda menjadi sosok yang extrovert Be yourself Gak usah ikut-ikutan yang lain Boleh Misalnya kita mengikuti Aduh Tia Nisa itu keren banget ya Sebagai MC dan moderator Saya mau ikutin Ikutin yang bagus-bagus Tetapi Kita harus punya Jati diri kita sendiri Kita harus punya Ciri khas dari diri kita sendiri Want to know percent Pengen tahu aja ya Orangnya tuh Jadi haus ilmu Haus ketemu mentor Haus mencari pelatihan-pelatihan Seperti ini Pokoknya menjadi want to know percent In a positive way Good vocalizing Mau tidak mau Anda harus mempunyai vocalizing yang baik A sampai Z Dilafalkan dengan jelas Ada yang mengatakan Saya malu berbicara depan orang banyak Karena suara saya cempreng Ingat cempreng bukan penyakit Cempreng ada di huruf Huruf itu ada dua ya Vokal dan konsonan Cempreng ada di huruf vokal A-I-U-E-O Anda tidak melafalkan A-I-U-E-O dengan baik dan benar Jadi cempreng Misalnya A-I-U-E-O itu bulat jadi suaranya Tapi kalau A-I-U-E-O ya gitu deh ya Suaranya jadi cempreng Lalu Anda mempunyai cadel Kalau cadel sudah tidak usah Diperdebatkan karena cadel memang tidak ada obatnya Tapi selamatkan huruf-huruf yang lain Keluarkan dengan maksimal Si cadel itu Misalnya R Gitu ya Khilia Bukannya Khilia Jadi namanya Khilia 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 atau siapa Jadi kita tidak terlalu terdengar Ingat kuping adanya di sebelah kiri ya Dan kanan Jadi berbicara lah Dengan baik dan benar Sesuaikan dengan kita berbicaranya Ada di mana Di adjusting Kalau di luar ya Akhirnya powernya harus naik Karena dia akan berbelok ke sini Lewat udara itu Kalau karena itu Kalau kita tidak jelas Kita akan begini ya Begitu Nah karena gak jelas Anda berbicaranya Good vocalizing Tadi ada di huruf konsonan juga Kalau berebet Cadel Kalau berebet Ada di huruf R Tanya latihan Sering-sering lah berbicara Jangan ngajakin ngopi-ngopi Tapi diam-diam aja Berdua-duaan Berdiam-diam aja Rame-rame ngapain ya Build relationship Karena dengan Anda Berteman dengan banyak orang Automatically Anda akan berbicara Dengan banyak orang pula Dan relasi ini akan membuat Ekonomi Anda Naik dengan perlahan Harus di Kalau relasinya juga bagus Yang ada bentuk ya Akan membuat sebuah rejeki yang Oke juga Practicing Selalu praktek Praktek dan praktek Hari ini saya mau tampil di Webinar Saya memikirkan Saya nanti mau berbicara apa Walaupun dari slide to slide Saya openingnya mau seperti apa Saya mau closingnya seperti apa Itu saya latih Walaupun jam terbang saya Kalau untuk dunia MC Sudah menjadi MC Presiden Jadi Anda mau menanyakan apapun nanti Untuk dunia per MC Dan dunia public speaking Dan lain-lain Itu akan Akan saya sampaikan agar Anda Hai para milenial dan zilenial yang ada di webinar Cospe ini Kita bersama-sama bisa menjadi seorang komunikator yang baik Kita bisa maju bersama-sama Jangan sering-sering seneng gitu ya dengan maju sendiri Tapi maju bersama-sama itu lebih baik Berarti kita banyak Banyak Serta di belakangnya Banyak makmumnya Make a good script Kalau Anda memang tidak bisa Tadi banyak kan yang pakai script panjang Yang ada di slide saya sebelumnya Boleh-boleh saja Tapi hutangnya di intonasi Dan juga improvisasi Agar tidak seperti terlihat baca Anda harus think smart Smart dengan kompetensi Anda Smart dengan komunikasi Anda Yang Anda latih Seperti bertemu dengan mentor-mentor Seperti saya Atau mungkin kalau tidak Anda Anda belajar dari tutorial yang ada di Youtube Dan lain-lain Tetapi sekali lagi Kalau tutorial Anda tidak bisa mengevaluasi diri Itu aja sih Next Ini dia power Power adalah suara perut Anda harus Ini untuk menunjang vocalizing Power adalah suara perut Anda berbicara duduk seperti saya sekarang Atau berdiri Itu tidak ada yang tertekuk dada Your backbone Atau tulang belakang Tulang leher Tulang leher depan Itu semuanya harus tegak Memegang mic-nya juga harus Dengan tegak Megang mic tidak boleh begini ya Ditaruh di dagu Tidak boleh Tapi benar-benar yang kita tuju adalah Bulatannya Tidak boleh memegang juga Ujung-ujung mic-nya Karena nanti keringat Anda Kalau banyak masuk ke dalam Sela-sela baterai Atau kabel-kabel tersebut Nanti Anda akan kesetrum Atau ada Suaranya itu Gak optimal Atau Anda memegang mic itu Di area Suaranya jadi berbeda ya Di area yang bulatan-bulatan itu Jadi Tujuannya adalah Ketengahnya Artikulasi yang baik Tadi sudah saya terangkan Bahwa terdiri dari dua Vokal dan Vokal dan konsonan Itu harus dilafalkan dengan baik Dan benar Dukung dengan bibir Anda Harus didukung dengan bibir Anda Tidak boleh berbicara itu Tidak didukung oleh bibir Agar suaranya bulat Dan juga orang Jarang mengatakan Apa, 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 dan apa Apa, 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 dan apa Itu baik lewat telepon Maupun lewat kita berbicara langsung Anda harus Introspeksi diri Bahwa kenapa ya Banyak orang yang sering Talkback kepada saya Nah kita Introspeksi diri Intonasi yang variatif Itu yang saya lakukan Jadi apa yang saya sampaikan Itu yang saya lakukan Pada diri saya sendiri Untuk dunia public speaker Untuk dunia korporasi Itu saya sudah training-training Lumayan korporasinya cukup baik Dan terakhir ini sekarang Adalah Postpe Adalah sebuah korporasi Yang cukup besar Karena berkembang Bersama umur saya juga Nah Jadi intonasi ini Sangat Sangat luar biasa Dominan Supaya tidak terlihat baca Intonasinya harus variatif Oke Walaupun Anda punya contekan Smiling Ramah Tulus senyum Dengan senyum itu Nanti yang keluar di microphone Atau yang keluar Dari semua speaker Speaker itu Adalah suara keramahan Tidak sampai sana Tapi Anda harus Reach Responsive Empathy Audible Clarity And Humble Gapai semuanya itu Karena Jangan Anda Responsive itu Responsible Anda menerima dulu Apa pembicaraan orang lain Lalu tanggapi Banyak sekali Para millennial Yang cuek banget Dia tidak Menanggapi Apa yang disampaikan oleh komunikan Asik Enjoy aja dia Dengan cerita dia sendiri Tidak boleh ya Untuk para peserta seminar Adik-adikku tersayang Tidak boleh Big no no Untuk itu Karena Anda harus Merespon dulu Yuk kita Merespon itu juga Membuat sebuah Apresiasi Sebuah penghargaan Untuk lawan bicara kita Jangan kayak sepatu Jalannya masing-masing Anda menceritakan Teman Anda yang satu Anda menceritakan Teman Anda yang dua Terus Tidak ada korelasinya Ngapain gitu Tidak ada untungnya Berbicara seperti itu Harus Mengkerucut Kalau berbicara itu Jadi respon dulu Atau pada saatannya Jawab Nah jangan kemana-mana Langsung Jawab Apa yang disampaikan Oleh sang penanya Lalu berempati Tidak semua ya Adik-adikku sayang Peserta Webinar Postpay ini Sedang dalam keadaan Sehat walafiat Sedang dalam keadaan Suka Tapi mungkin Dia sedang berduka Kita lihat Dari mimik mukanya Mari kita berempati Dengan apa yang Dia sampaikan lewat Body language-nya Ya Audible and clarity Adalah power Dan juga Artikulasi yang baik Power ini disesuaikan Jangan Anda Misalnya Anda lagi Menelepon Atau Ya mengkonfirmasi Udah sampai dimana sih Gojek-gojek Anda Anda Apa Ya langsung Dia akan bertanya lagi kan Itu membuat Dua kali Anda harus menjelaskan Kenapa tidak satu kali Indikasinya Kalau ada yang bertanya Apa-apa Apa-apa Dan apa Lewat telepon Maupun lewat like Anda introspeksi ya Sekali lagi Kalau semuanya ini Dikemas dengan baik Anda akan humble Bertemu dengan siapa aja Bertemu dengan Pak Pupung Walaupun mungkin Anda gak enak Tapi dengan Komunikasi yang baik Elegan Komunikasi yang positif Kata-kata yang dipakai juga adalah Kata-kata yang berkonotasi positif Pak Pupung akan menerima dengan Bahagia Bingah Kalau orang Sunda ya And Starting right now You have to look with your eyes And your heart Anda harus melihat dengan mata Udah pasti dong Masa ngeliatnya dengan mulut sih Gitu Ya Lihat dengan mata Lalu jantung Orang lain Saya melihat ke dada Kebetulan saya perempuan Kalau saya tersinggung Anda melihat ke dada Gimana Atau Anda melihat Lihat aja ke tembok Atau lihat aja ke dahinya No Big no no sekali lagi Untuk itu Lihat matanya Untuk yang ini Untuk yang ini saya agak skeptis ya Saya tidak setuju dengan Ada tutorial Atau ada public speaker Yang mengatakan seperti itu Saya tidak setuju Tapi silahkan Anda mengambil Yang mana yang baik Menurut saya Ya lihat mata Ya mata dong Maksudnya melihat mata orang Melihatnya ke yang lain Itu berarti bukan Melihat mata Bukannya eye contact Oke Next Ini Saya rasa Tenisa Saya ini tinggal 15 menit lagi Gimana Tenisa Iya ini ternyata Banyak banget yang harus dibahas ya Atau kalau misalnya mau Mungkin ada Tapi sepen banget loh Banyak Terus bertambah ya Pesertanya Iya makanya Itu dia Tapi mungkin Kita sudah buka Q&A aja kali ya Mbak Vivi Mengingat waktu ya Jadi mungkin Coba Slide lagi Slide lagi Slide lagi Slide lagi Slide lagi Slide lagi sebentar Sambil buka Q&A ya First impression ini sangat penting ya 10 detik pertama Apa sih yang ada di dalam 10 detik pertama 10 detik pertama Low opening Terdiri dari apa sih opening Assalamualaikum dan lain-lain sebagainya Itu harus dipersiapkan Apapun openingnya Mau dia ice breaking dulu Terserah Pokoknya Harus di 10 detik pertama Dipersiapkan dan dilatih di rumah Yuk next Next Wow langsung ngebut ya sekarang ya Next lagi Dr. Albert Narebian Pakat public speaking Mengatakan dalam bukunya Silent Messages Bayangkan Hanya 7% yang dipengaruhi oleh kata-kata Karena kita bisa nyontek Kata-kata teknisa mau saya plek-plek Ah saya hafalkan di rumah gitu Hanya 7% Karena ini sekali lagi bisa nyontek Lalu 38% Dengan ada suara intonasi Tidak bisa dicontek Tidak bisa Mau direkam suara saya Suaranya teknisa Tidak mungkin bisa plek-plek sama Dan 55% oleh bahasa tubuh Jadi mulai sekarang Hai beserta webinar Postpay Tidak ada yang bisa melawan Body language itu Ingat dari tadi saya bergerak Jangan mengatakan bahwa Dengan webinar Saya jadi ngantuk Dengan webinar Kita tidak ada bahasa tubuh Lihat dari tadi saya selalu bergerak Memang mau tidak mau Saya hanya bisa dilihat Dari pinggang ke atas Mau diapain lagi Tapi dari tadi saya kepala Tangan, mata Itu selalu bergerak ya Jadi ingat Mulai memakai body language Untuk menunjang Apa yang disampaikan Oleh bahasa komunikasi Verbal Anda Next Keberanian bukan berarti Tidak takut Keberanian berarti Menaklukan ketakutan itu Ya Adik-adikku sayang Beserta postpay Anda harus begini Aku gak mau lagi Semua 71 orang ini Saya anggap You are number one Next Anda tidak takut orangnya Anda ingin mencoba Sesuatu yang baru Ini follow Kalau memang pengen follow Kalau tidak juga gak apa-apa Karena kalau follow Selalu bilang gini ya Fall back enggak Fall back enggak Jadi Dengan ikhlas Dan dengan ikhlas juga Kalau mau follow Silahkan Kalau tidak Gak apa-apa Atau saya Open for public Jadi walaupun tidak memfollow Juga bisa melihat Add Vivino Video Atau add number one Broadcasting Terima kasih Semoga Anda menjadi juara Mulai hari ini It because We are not the first But I am number one Silahkan Oke We are not the first But we are number one Terima kasih Lomba Vivino Video Pada jamannya Dia adalah Penyiar pagi Yang Tidak ada orang Yang tidak dengar dia Semuanya Aduh Aduh Oke Menghemat waktu nih Kita akan mulai ya Pagi hari ini Kalau ada yang mau bertanya Silahkan raise hand ya Dan untuk materinya Jangan khawatir Nanti akan dibagi di grup Postpay Postpay baik banget ya Biasanya Iya dong Jadi nanti Kalau misalnya Ada yang mau materi Dari Mbak Vivi Harus masuk Ke WA grupnya Karena memang Ini sebagai bentuk Apresiasi juga Kepada yang sudah Mendaftar Jadi silahkan Mau ada yang tanya ya Apapun pertanyaannya Tapi benar loh Public speaking itu Jangan lupa bagaimana Kita menyampaikan sesuatu Dan mengalahkan Ketakutan kita Ya akan sesuatu Gitu kan ya Mbak Vivi ya Eh ada yang mau tanya Ayo silahkan Di Oh siapa Siapa yang mau bertanya Coba namanya Din Akbar Oke Ini panggilnya apa Bapak Kang Mas Oh adek ya Silahkan Din Akbar dulu ya Dean mukanya Tolong dikontrol Semuanya diam Aku mau bertanya Iya silahkan Pak Dean Silahkan Bagaimana caranya Lebih percaya diri Oke Ini panggilnya Dean ya Bukan Din ya Gue udah sok-sok Din aja Taunya panggilannya Dean Dean juga ya Saya nanya ya Dean gak percaya diri Dean gak percaya diri Karena apa Dean Karena ini banyak sekali Gak percaya diri Sebenernya ini adalah Payung besar Gak percaya diri Kurang ganteng Bu Kurang apa Kurang ganteng katanya Mbak Vivi Kurang ganteng Oke selain itu Oke yang lain Maiknya ditutup dulu ya Coba gimana Dean 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 kasihan nih Yang lain Jadi Dean Mau meningkatkan Kepercayaan diri Karena Dean Merasa Kurang memiliki Penampilan fisik yang baik Gitu maksudnya Atau gimana Iya gitu Oke Baik Oke next Next Tadi ada yang angkat tangan Barbecue Megantara Mana itu Barbecue Megantara Yang tadi angkat tangan Wah keren banget namanya Barbecue Halo ada lagi Barbecue Siapa nih Barbecue Megantara Jadi mau nanya gak Kalau gak mau dikasih ke yang lain nih Oke Waktu 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 Raise hands Siapa tau Ada yang mau nanya Ini Diana Ayulia mau nanya gak Kenapa Siapa Oke Sabila Prastia Ada yang mau nanyain gak Sari Nurfaidah Ada yang mau ditanya Salsabila Fadilah Ada yang mau ditanya Akbari Ada yang mau ditanya gak Pada malu-malu Mungkin sambil nunggu Mereka ada yang mau nanya Dijawab dulu ya Kalau kita tidak memiliki Physical appearance yang Dinilai menjual Menurut standar umum Gimana nih Mbak Vivi Ya kalau menurut saya sih Itu tidak termasuk Dalam salah satu Kategori ganteng ya Eh kategori Confidence ya Sorry maaf Tapi saya rasa Jadi Dian Pada saat Ini pada saat Saya lihat Di kamera saya Itu cukup ganteng ya Kalau segitu aja Dibilang gak ganteng Waduh Yang mana nu goreng Atuh Ganteng Atuh sakit Iya Dian Ganteng Atau segitu malah Dian lah Ganteng 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 Untuk penampilan Tadi Dia Aprilia Ini komen aja Ini kekasihnya Apa gimana Atau calon Atau gimana Jadi gini CS buah Gimana Mbak Vivi Silahkan Ya penampilan fisik Atau Physical Physical Appearance Itu dilihat Dari Bagaimana Kekah looknya Itu rapi Atau tidak Kalau tadi Dian Kalau untuk Tampil di depan Saya agak Kurang setuju Kalau Dian Rambutnya Seperti itu Ya kebetulan Dian Saya lihat Rambutnya itu Ponlem Ponlem gitu ya Poni lempar Gitu Loh Berbicara Di depan Orang banyak Ini kita berbicaranya Public speaking ya Kita ingat Koridor kita adalah Public speaking Kalau depan teman-teman Mama gak wai Atuh gitu Pada saat public speaking Itu kita gunakan Kan berarti ada Lawan bicara kita Misal Dosen Misal Peserta webinar Atau peserta seminar Kalau kita offline Pada saat kita memang Benar-benar diundang Dibayar Atau diundang Sebagai orang Yang akan berbicara Atas namakan Product Gitu Kita harus Memperhatikan Performance kita Dengan Rambut Gak boleh benar-benarin Rambut Ada istilahnya itu Aksi-aksi sampah Atau junk action Aksi-aksi sampah Misalnya Bagi kami-kami yang kerudung Kita ngebenerin Kerudung Terus Kita ngebenerin Baju Terus Tarik-tarik celana Kita yang kurang panjang Oleh karena itu Celananya panjangin dong Atau Rocknya itu dipanjangin Dong Gitu Diperhatikan dulu Atau Kerudungnya yang nempel Jangan kerudungnya yang Yang licin Lalu kalau laki-laki Ya pakai wax Atuh Pakailah Baju yang Di setrika Di celana juga Yang baik Jangan terlalu ketat Karena kita akan Berbicara depan orang banyak Pakailah tali pinggang Jangan Sararowek Anu bolongan Anu bolongan Itu udah ada yang Sararowek Atau udah ada yang Gimana gitu ya Nah ini membuat Dan semuanya Sepatu Jadi dari ujung kaki Sampai ujung kepala Itu benar-benar Diperhatikan Head to toe Rapih Bukan goreng Patut Dan satu lagi Adalah Aksi-aksi sampah Misalnya Masukkan tangannya Ke kantong Laki-laki sering gitu Masukkan tangannya Ke kantong Gak garok Dan lain-lain Sebagainya Membuat kami Para perempuan Agak risih Melihatnya ya Nah inilah Aksi-aksi sampah Inilah performance Yang jarang diperhatikan Oleh para pembicara Misalnya Anda laki-laki Menggunakan kemeja Yang dibuka dua Mungkin kancingnya Ya pada saat Jadi pembicara Ya jangan dong Mungkin kerahnya Melengkung 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 Ya pada saat Jadi pembicara Jangan dong Gitu Nah Dehan Perhatikan rambutnya Tadi Kalau Anda jadi Pembicara di depan Tolong di wax Pake wax yang benar-benar Kental sekali Agar Dia Rambutnya Enggak Enggak kemana-mana Dan akhirnya kita nanti Punya Aksi-aksi sampah Untuk membenarin rambutnya Oke Nah Perumahan loh Lalu yang membuat Anda Tidak self-confidence Ya banyak Udah ganteng Bajunya bagus Rambutnya keren Abis Terus Materinya oke enggak Openingnya oke enggak Sih Closingnya oke apa tidak Gitu PR-nya masih banyak Daya Begitu Bu Nisa Selanjutnya Oke Jadi memang ya Ganteng itu relatif Tapi kerapihan itu mutlak Jadi memang yang paling penting Ini ada dua pertanyaan Ada dari Ada Nurul dan juga Monica Febrianti Ini aku bacain aja Dua-duanya langsung ya Mbak Fia Kalau Nurul Dia nanya Katanya Mohon maaf dulu sebelumnya Nanya lewat chat Karena koneksi kurang mendukung Gimana caranya kita sebagai Public speaker Agar audience Tetap teralih Perhatiannya kepada kita Fokus sama kita Intinya Sekitika kita menjadi Public speaker Karena kadang audience Hanya memperhatikan Di awal saja Jadi maksudnya Mengantur penonton Crowd control ya Terus juga Monica Menanyakan Bagaimana caranya Menangani rasa gugupnya Ketika berbicara Di halayak umum Oke Pertanyaan ditutup Silahkan Mbak Vivi Yang mau dijawab Yang mana dulu Audiencenya itu Stay tuned gitu ya Kalau kita dibahasa Media Media electronic Ya pertama adalah Openingnya Anda bagus enggak Karena ada Presumperation di dalam Opening itu Terserah ya Kalau Anda mengatakan Kepada saya Bahwa opening itu Apa saja sih Ya banyak Salam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Anda memakai Shalom Mumsuasiasu Namun budaya Salam kebajikan Itu terserah Anda Nah ada yang tidak Mau memakai itu Ya boleh-boleh saja Atau Anda tidak Mau memakai salam Anda mengucapkan Selamat pagi Apa kabar Kalau saya sampaikan Halo 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 Hai Hai Halo Itu juga boleh Itu juga boleh Apapun yang Anda Persiapkan Untuk opening Harus dipersiapkan Gimana Anda Enggak gemper Opening aja Anda menyampaikannya Dengan deg-degan Opening aja Anda sangat standar Sudah kata-katanya Standar Intonasinya juga Biasa-biasa aja Performance Anda juga Bajunya enggak terlalu Baik untuk dilihat Misalnya warnanya Tidak corporate color Disuruh pakai batik Anda tidak memakai batik Disuruh memakai Warna post pay Anda tidak memakai Warna post pay Ya begitu-begitunya Akhirnya membuat Anda Tidak self-confident Anda udah mulai Tidak dihargai Oleh lawan bicara Anda Lalu Anda suaranya itu Kecil banget Jangan hanya Memaintain tamu-tamu Yang di depan Tapi tamunya itu Ada 7570 loh Gitu Ada yang di belakang sana Tapi suaranya itu Kecil banget Ya orang ngantuk dong Seperti didina bobokkan Oleh kalian semuanya Ya gitu Terus slide-nya memikat Tidak sih Slide-nya itu tulisan Semuanya Aduh kalau tulisan semuanya Ya ingat loh Sekarang itu semuanya Sudah pada pinter Karena yang tadi saya Sudah sampaikan The world in your hand Karena kita sudah mempunyai Mbah Google-mbah Google Di handphone Kita masing-masing Apapun aplikasi Bisa kita Sekarang orang-orang Sudah gak beli lagi Handphone yang gak 264 gitu Atau Berapa giga Dan lain-lain sebagainya Notebook Dan pokoknya semuanya Itu orang-orang udah pintar Kalau dulu gak boleh nyontek Dulu gak datang ke sekolah Atau gak datang ke kampus Itu kita Nilainya jadi rendah Padahal kita mungkin pintarnya Karena gak datang Jadi nilainya rendah Nah hal-hal semua itu Sudah dipunyai oleh Para pendengar kita Oleh para audiens Oleh karena itu Anda dipersiapkan Semua-semuanya Terus udah punya Belum Sense of humor Yang baik dengan ice breaking Belum Ya tambah lagi ilmunya Gitu Oke saya Tidak mempunyai Sense of humor Baik Kalau Anda tidak mempunyai Sense of humor Dengan halo-halo Hai itu adalah Sebuah Sebuah Apa ya Ice breaking kecil Yang sangat minim Yang udah bisa Anda Sampaikan Atau Anda membuat Pertanyaan Sebelum saya mulai Saya ingin bertanya Atau sebelum slide ke-12 Saya ingin bertanya ya Yang bisa menjawab Akan saya kasih hadiah Itu adalah Membangkitkan yang tadi Tos kianya gitu Tos tara rundus Ada yang nanti Akhirnya Ceng Hardai Dengerin Hadiah Tuh gitu Saya gak tahu Hari ini yang bertanya Dapat hadiah Gak dari pospage ya Enggak ya Pokoknya semuanya Udah dikasih ilmu Dari pospage gratis aja Udah alhamdulillah Begitu So Ngapain julid-julidan Ngapain gak belajar Apalagi sekarang Waktu kita banyak sekali Karena kita tidak Pergi-pergi kemana-mana Oleh karena itu Tambah yuk Ilmunya yuk Kalau Anda mendengarkan Saya dari tadi Anda bisa introspeksi diri Wow Banyak banget ya PR saya Ice breaking Smiling face Body language Terus slide-slide nya Yang keren banget Berwarna dan lain-lain Ada Apa gitu Gambar-gambar Apa yang lucu-lucu Gitu Oke Kan tadi bertanya Nah Lalu Kita sering gak sih Sering mengatakan Oke Baik Kalau misalnya Nah Dan Nah preposition-preposition Seperti itu Kalau terlalu sering Akhirnya jadi Jungword Atau kata-kata sampah Gugup Nah Gugup sama seperti Self-confidence Ini pertanyaan selanjutnya Gugup itu karena apa Gagap Gagap ada lagi ya Karena ada murid saya yang gagap Gagap itu memang harus dua dokter yang Anda datangi Yaitu saya dan juga psikolog gitu Harus sering berbicara Betul Psikolog atau dokter itu untuk gagapnya karena apa Kalau gugup itu banyak Gugup karena Anda tidak mempersiapkan Gugup karena Hah Di depan saya ternyata ada Bapak Ridwan Kamil Aku tinggal friends gitu Ya gugup karena apa Saya gak bisa menjawab kalau ini ya Karena jawabannya itu sangat detail Nanti boleh Teknisa Kalau memang ada yang ingin bertanya lagi lewat email Boleh Tapi kalau sekarang kan bisa saya jelaskan lebih Lanjut lagi Lebih baik lagi Kita komunikasi Perbal seperti ini lebih Bagaimana Teknisa gak ada suaranya Gak ada suaranya Oke Sudah Baik Terima kasih Mbak Vivi atas penjelasannya Ini juga masih ada beberapa pertanyaan Tapi seperti yang dibilang tadi sama Mbak Vivi Untuk ada pertanyaan-pertanyaan yang belum tersampaikan Di sini boleh di email langsung ke Vienov Vienov at yahoo.com Termasuk juga untuk Fikri nih yang katanya sulit berkomunikasi Karena merupakan penyendang autris Nanti mungkin bisa dijelaskan lebih Lebih deep lagi sama Mbak Vivi Tapi mohon maaf Ini kita tidak bisa menjawab dulu Karena memang waktunya sudah habis Terima kasih Mbak Vivi atas ilmunya Terima kasih teman-teman yang sudah datang Dan terima kasih terutama buat Pak Pupung Semoga penjelasan dari Pak Pupung mengenai Postpay Cukup membuat 70 orang yang ada di sini Mendownload aplikasi Postpay Karena memang aplikasi Postpay itu Memberikan kemudahan untuk transaksi keuangan Mau kemanapun, mau transfer kemanapun Itu tinggal gunakan Postpay saja Tinggal download Nanti ada di WA Group semuanya Dan nanti untuk keterangan lebih lanjut Beserta juga dengan sertifikatnya Silahkan masuk ke WA Group Untuk pertanyaan-pertanyaan lainnya Terima kasih untuk hari ini Betul ya Untuk hari ini kita selesai dulu webinarnya Kenapa Mbak Vivi? Aku mau pantun Oh, apa pantunnya Mbak Vivi? Belum kita berpisah Untuk adik-adikku sayang Dan juga Pak Pupung Sebagai kepala kantor Post Bogor Aku mau pantun ya Kota Bogor, kota hujan Bilang cakep dong Cakep, cakep, cakep Cakep, cakep, cakep Buka, buka, buka Boleh, boleh dibuka Sok sekarang ya Asal santun ya Kita buka micnya nih Ayo, gimana Mbak Vivi? Kota Bogor, kota hujan Cakep Cakep, cakep, cakep Ayo, masanya mana, coba Aku bahagia Karena Postman terbiasa Dipimpin oleh Bapak Pupung Setiawa Oke, terima kasih Duduk aja Terakhir Satu, dua, tiga Oke, terima kasih Jangan lupa ketemu di WA Group ya Bye-bye Terima kasih Pak Pupung Bye-bye Terima kasih Bye-bye 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 terima kasih